Oke selamat malam Serem banget Ini kita setelah dua tahun Dua tahun gak raya? Dua tahun Dua tahun tidak terbuka disini Akhirnya hari ini Alhamdulillah Kita berpukul lagi disini Di Jasmen Senen Dan Ya kalau kita Menunggu Tersenama seharian terhadap Jadi kalau itu pertunjukan itu Ada namanya Matra waktu dan matra ruang Nah matra waktu itu Kemarin kita sudah Pasti bisa menikmati ya Kalau matra ruang kemarin Sebenarnya kita kehilangan Karena kita kehilangan ruang untuk kumpul Kehilangan ruang untuk berinteraksi Kehilangan ruang untuk Apa ya Kuyuk bareng dengan kawan-kawan Bisa bertemu, ngobrol setengah langsung Nah sekarang ini matra ruang Sudah kembali lagi Dan nanti kita sudah bisa Berada di ruang yang sama Untuk menikmati Musik bersama Untuk berapresiasi bersama Untuk berenai bersama Untuk ngobrol bersama Dan tentunya Kita berterima kasih kepada Bentara Jogaya Jogakarta Juga Romosili yang dulu sudah Mengunjungkan Berada di sini Dan kita sudah berlangsung Berapa tahun ya 10 tahun 12 tahun 12 tahun 12 tahun minus 2 tahun kemarin Jadi selama 10 tahun Tiap Senin Selalu ada di sini Mungkin ada teman-teman yang Baru ke Jogja Mungkin 5 tahun yang lalu Atau 3 tahun yang lalu Jadi Ini sudah berlangsung selama 12 tahun Dari hari ini Kecuali kemarin 2 tahun Kita ada Dan tentunya kita berharap Teman-teman bisa Memanfaatkan Memanfaatkan lagi Di ruang ini Dan tentunya Ruang ini juga terbuka Untuk semua komunitas Jadi tidak hanya Teman-teman jazz Teman-teman jazz Tidak tahu tadi Sudah dan juga bilang Pernah kolaborasi Dengan Ada Kabuki Dengan apa Profession Dengan apapun Teman-teman Kalau punya ide-ide Mungkin juga bisa Dengan Kawan-kawan di jazz business Berkolaborasi Jadi Semoga ruang ini Bisa berlangsung terus Dan tentunya Kita berharap Kita semua tentunya Tetap diberi kesehatan Dan terhindar dari Sesuatu yang Tidak kita inginkan Dan semuanya tetap Apa ya Terhindar dari pandemi Dan pandemi ini Akan akan sehingga Selesai Oke Dan saya kira Itu saja Selamat buat teman-teman jazz Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang datang di hari ini Terima kasih Terima kasih Yang ulang tahun Sangat mengembirakan Dan tentunya Penuh harapan Untuk tetap bisa seperti ini lagi Dan lebih dan lebih lagi Dalam keadaan Sehat dan bahagia Terima kasih Terima kasih Berkumpul Berkumpul pada malam hari ini Kali lebih selama 10 tahun Sungguh suatu prestasi Prestasi bahwa di tempat Yang sangat sederhana ini Kita boleh merayakan Persaudaraan Karena Di samping Kita Menikmati Jazz Dan segala macam Improvisasi Serta Partisipasi dari Para pemusik Maupun Anda sekalian Kita juga Di tempat ini Lebih-lebih menjalin Persaudaraan Antara siapa saja Dan tanpa Memandang Hulu Dari mana kita berasal Dan latar belakang kita Maka Sungguh ini Sebuah tempat Dimana kita Berjumpa Sebagai saudara Lebih-lebih Yang paling Mengendirakan Hampir semuanya adalah Anak-anak muda Di sini kita Di samping Menjalin persaudaraan Juga Membina harapan Membagi kekembiraan Kita tahu Hidup di jaman Sekarang Di era Dispatchen ini Sudah banyak Stres Banyak Tuntutan Yang mungkin Kita sendiri Tidak bisa Mengejarnya Maka kalau Tiap Senin Kita boleh berhimpun Sejenak Melepas Melah Melepas Kepernakan Dan membangun Kembali Persaudaraan Serta kekembiraan Tentu ini akan menjadi Semacam Modal Buat kita Untuk betul-betul Melanjutkan hidup Dengan penuh Harapan Kita tahu Kita masih Berada dalam Konteks pandemi Walaupun sudah Sangat Merda Kita tidak bisa Terus diam Saya kira Kita harus melawan Dan Untuk melawan Kita harus Mempunyai keberanian Diandaikan kita Mempunyai keberanian Seperti pada malam hari ini Kita berani Untuk berkumpul kembali Kita berani Untuk menjalin Persaudaraan Dan diam-diam Kita akan melawan Pandemi Yang demikian Mendera kita Saya kira Alam pun akan Mengabulkan Keberanian kita Kalau kita mengalah terus Memang Secara medis Itu benar Tapi saya kira Secara ekstensialis Itu juga akan Membuat kita kalah Maka Mari kita Betul-betul Bersemangat Semoga Mulai malam ini Juga Just berseneng Bisa selalu Dilaksanakan Di tempat ini Setiap hari seneng Jangan kita mengalah Walaupun kita harus Tetap berhati-hati Karena kalau tidak Nanti Kita sendiri yang akan Dimakan oleh Ketakutan dan Kelakuan Maka saya kira Kegembiraan Perjumpaan Itu sendiri adalah Obat Yang paling Mujarak Untuk melawan Ketakutan kita Terhadap pandemi Dan mungkin Dengan demikian Pandemi Akan pergi Dengan sendirinya Karena pandemi Bukan hanya penyakit Tetapi juga Ketakutan Terhadap penyakit Moga-moga Kalau toh penyakitnya Itu masih ada Janganlah sampai kita Dilanda ketakutan Terus-terus Sehingga kita Tidak berani Untuk menjalin Persaudaraan Berkumpul Membagi Ketakutan Seperti malam Kaka teman-teman Kita ingin Saya Bersama teman-teman CES Mengajar Anda sekalian Untuk meminta Cepta lebih-lebih Tadi saya Diberi pesan Juga teman-teman Yang Menghibur Anda Di sini Kalau tidak Dibu Tiga Empat Empat Yang dipanggil Tuhan Selama Pandemi Semoga mereka Juga Kita Mendoakan Mereka Supaya mereka Mendapat Tempat Di sisi Tuhan Yang Abadi Tapi juga Semoga mereka Mendoakan kita Mereka Saya kira Sudah bahagia Di sana Bahwa kita Boleh Bergembira Di tempat ini Dan karena CES Adalah sebuah Musik Dimana Kita Boleh Berimprovisasi Tanpa Ada Habisnya Semoga Kita Pun Tetap Karena Kenangan Atas mereka Dari Improvisasi Berhadap Hidup Maka Sambil Mengenang Mereka Dan Mohon Pertolongan Tuhan Marilah Kita Sejenak Untuk Mengelakkan Dulu Mereka Dan Mohon Kekuatan Bagi Dini Kita Masing-masing Sejenak Kita Mengenangkan Cepta Lalu Melanjutkan Ketuliaan Kita Pada Malam Hari Malilah Kita Mulai Berdoa Dengan Keyakinan Kita Sini Sini Demikianlah Teman-teman Moga-moga Malam Ini Menjadi Awal Kita Memupuk Harapan Untuk Berjalan Terus Menghadapi Pandemi Dengan Keterliraan Harapan Dan Persaudaraan Terima kasih Terima Buat Romo Sindung, Mas Taci Dan juga Abi Petra Dan juga untuk Jasmine Senen